Nggak nih gue lagi nyari-nyari di olelex kan Nah gue pengen nyari-nyari mobil Eropa Cuman kan gue kayak Belum terbiasa gitu loh sama mobil Eropa Mau nyari mobil Eropanya yang gimana? Saya nyarinya mobil Eropa yang pintunya satu Wah pintunya satu tuh Bukan mobil Eropa kontrakan Satu pintu, 7 pintu kontrakan ya Ya udah 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 Wah tapi kalo ngomongin mobil Eropa Kebetulan sekali Lu mau marzum ya? Sekarang kita mau marzum Ke dealer mobil Eropa terbaik di Jakarta Raya Serius? Serius? Dimana nih? Jabodetabek apa dimana? Di Jakarta dong adanya di Bintaro Oke siap, lu mau ngajak gue? Ya mending daripada lu pusing nyari di olelex Mending kita kesana aja gimana? Boleh boleh, ini bisa pecicilan pake kredivo mbak belayarnya? Cakakak Apa kredivo? Cicil head unit doang Meri Yuk kita kesana aja gimana? Berarti gue ngikut Aku ngikut aja ya Oke siap Ini dia bang dealernya nih Dealer terbaik di alam semesta Auto High Yang bener bapak Di planet Pluto atau Mars ada ga nih? Planet ban ada planet ban Apa di Namek ada? Kenapa terbaik? Kenapa tuh? Karena jaminan-jaminan disini tuh mobil-mobil ya Bebas bekas banjir Bebas bekas tabrak Bebas hoax Bebas radikalisme Bebas korupsi Dan nepotisme bebas juga Auto High Bebas korupsi, korupsi, nepotisme gitu kan Asal belinya aja yang ga bebas ya Jadi langsung aja kita liat beberapa rekomendasi Yang lu rekomendasiin buat gue Siap Gitu ya Oke siap Halo ko Henry Om Nah ini Temen gue nih Dia pengen beli mobil buat keluarga nih Tapi pengennya tuh yang Mewah Mewah Gitu gimana Bisa ga nih disini Banyak pilihan Pilih aja nih Mau yang SUV Sedan Apa MPV Ya pokoknya semuanya lah Kita rekomendasikan buat Bang Bewok nih Boleh 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 Kok gimana nih Harga-harganya kita mau rekomendasikan Kalo harga-harga kan kita udah mitra Harga gampang lah Kemarin kan juga gue udah kasih lu tuh Harga-harganya semua di WA Boleh nih ya gue rekomendasikan langsung ya Keliling aja keliling Mau test test juga boleh Boleh Bener Wah kita test drive nanti Kuncinya udah gue siapin semua kunci Oke siap Oke kalo gitu langsung Siap-siap Kita rekomendasikan untuk Bang Bewok Nih Bang Sekarang kan lagi jaman banget nih SUV-SUV-an Amapun sekarang jadi SUV Makanya gue sekarang rekomendasikan ke lu nih SUV Salah satu SUV terbaik nih dari Toyota nih Harrier Toyota Harrier Oke Siap Gimana Bang Ini Toyota Harrier Ganteng sih Ganteng kan Harga berapa nih Ini harganya itu 595 juta 595 juta Kalau cash Tapi kalo lo mau kredit Ini harganya itu cuma 565 juta Ini PKB nya berapa nih? PKB nya gak mahal kok Berapa? 10 jutaan aja per tahun 10 jutaan per tahun ya 10 jutaan per tahun Oke ini tahun berapa nih? Ini tahun 2015 2015 Berarti CC nya ini di atas 1000 berapa? Ini CC nya 2000 2000 Gak mungkin lah ya Harrier Harrier kan ada 2 nih Ada yang 2000 cc Oke 2500 Oke Ini yang 2000 cc Yang sekitar 150 hp-an tenaganya Ini kalo mau cicilan DP nya berapa? DP nya ini bisa mulai dari 200 jutaan Tenor nya tuh bisa 4-5 tahun lah ya Nah kalo misalnya 5 tahun Cici lain tuh cuma 9,8 juta sebulannya Oke siap Gak nyampe 10 juta Oke Ini rekomendasi mobil pertama brother Kayaknya kurang serak kalo cuman ngeliat 1-2 mobil Gue bakal ngeliat beberapa mobil 5 kali ya Dim ya? 5 boleh 5 Next kita bakal ke rekomendasi kedua nih Dim Rekomendasi Kira-kira buat gue apa? Tapi kalo misalnya SUV lu masih cocok gak? Masih oke sih setelannya Cuman Gue punya SUV yang bener-bener SUV nih Serius? Kalo ini kan SUV kayak crossover kan? Jangan ngeprank nih Bener-bener SUV Ntar lu ngasih gue truck lagi Wah Ngasih Fuso Oke oke siap lanjut Nih beneran SUV kan? Ini gede Ini beneran gede Tapi SUV kan? Siap-siap ini Rubicon ya? Rubicon Jadi Wrangler kan ada beberapa tipe kan? Ada Sahara gitu Oke Ini Rubicon tuh yang paling tinggi Siap-siap Ini tahun 2013 nih Nah yang satu harus tau kalo yang baru-baru kan sekarang mesinnya turbo ya Banyak dikeluhin Masa Jeep mesinnya cuma 2.000 cc? 2.000 cc Ini mesinnya 3.600 cc Mohon maap mau kemana nih 3.600 cc kita? Ngubut-ngubutan kemana nih? Nah itu dia Tapi 3.600 cc kan badannya segede gini gak mungkin kebut-kebutan dong Rubicon harga berapa ya? Rubicon ini harganya itu Harganya itu 1.075.000.000 Siap Kalo kredit kurangin 25 juta ya? Tinggal lu hitung aja tuh ya Kurangin 25 juta Kalo misalkan PKB nya berapa nih? PKB nya murah kok Berapa? 7 setengah setahun 7 setengah 7 juta setengah setahun Nah ngomong-ngomong soal metode transaksi seperti yang tadi Kalo misalkan Nah sebentar sebentar Ini kurang updol kalo kita gak nyalain Ajaay Ngomong-ngomong soal metode transaksi Tadi kan ada DP 300 juta Untuk yang Harrier Nah ini Ruby kan DP nya berapa? DP bisa mulai dari 365 juta aja Oke Berapa tahun? Itu bisa dicicil sama 4 tahun Karena ini mobil tahun 2013 Oh gitu Jadi bisa maksimal 4 tahun 4 tahun Dan cicilannya itu 21 juta per bulan Siap Kalo gitu Semoga beberapa simulasi cicilan ini mempermudah kalian ya Buat ada gambaran kalo lo mau ngambil Dengan Menggunakan Finance Service Ya bener Dim Kegedean Dim Bagaimana kalo kita beralih ke rekomendasi berikutnya pak? Gimana ini cocok gak? Gak cocok? Ini kayaknya Boleh nanti kita coba Perbincangkan lagi Cuman gue pengen liat lebih banyak Oh gitu Tadi kan udah crossover Terus SUV sejati Oke Sekarang Kita mau rekomendasikan sebuah coupe Coupe yang sport ini Boleh siap Ayo kesana yuk Gimana nih bang? Nih sekarang coupe sport Langsung dari Porsche Gue ngeri begitu gue naik ini Kegantangan gue naik 1200% Nah itu dia Kalo misalnya lo naik Cayman ini Lo mau ngeceng di Kemang Di BSD Ngeri ya? Udah aman Iya dong Porsche Tifa berapa? Cayman Cayman Oke harganya berapa nih? Ini harganya itu 1,275 miliar Kurang lebih gak jauh beda sama yang tadi ya 1,1 miliar 1,2 1,075 Oke Ini PKB nya berapa nih? Ini PKB nya per tahun itu Ya Dapat deket-deket sama inilah Berapa? Berapa? 20 juta setahun Siap 20 juta setahun 20 juta setahun Karena kan dia mobilnya CBU dari Jerman Makanya dia pajaknya agak lebih mahal Tahun berapa sih? Ini tahun 2013 2013 2013 Nah kalo misalkan mau pake simulasi cicilan DP berapa? Tenor berapa? Gimana? Karena gue gak mungkin beli cash Kayaknya Oh iya? Credit ya? 435 juta DP tuh bisa mulai DP Oke terus Itu intungannya DP minim kalo di auto high Oh misalkan gue 800 juta Gue DP bisa tinggal ngurangin jumlah cicilan di tenornya aja? Ya bener Nah untuk tenornya itu dia bisa selama 47 bulan Alias sekitar 4 tahunan Ini buat 2 orang doang kan? Kalo gak salah ya? Ini buat 2 orang doang Boleh Dim? Gue liat interior nih Punten Tapi lu buat 2 orang doang kayak gini Ngeri Lu bawa ke rumah calon mertua Siap Apa gak auto di approve? Gila lu Oke 1 miliar dapet Porsche Awan 2013 Dan cicilannya cuma 25 juta 25 juta sebulan? 25 juta sebulan? 25 juta Ya Oke ini kan sedan Kayaknya memang gue Gak gak sedan ini coupe 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 Oke ini kan tipe coupe Udah tadi SUV SUV sejati Coupe Mungkin kita coba liat yang sedan kali ya Boleh Tapi disini Ada rekomendasi sih Yang sebenernya basisnya itu sedan mobilnya Apa tuh? Cuma coupe juga Jendisnya coupe juga Tapi basisnya sedan Apa tuh? Ada mercy Kita liat yuk Boleh siap Nah walaupun ini pintunya cuma 2 Dia kan coupe Tapi dia bisa muat 4 orang 2 plus 2 2 plus 2 Karena dia basisnya sedan Ini baru bener-bener mobil Eropa ya? Ya ini kan C300W205 ya Harga berapa sih nih? Ini harganya itu ada di angka 950 juta Untuk cashnya Cashnya 950 juta tinggal kurangnya 25 juta Untuk kalau mau cicilan Cicilan Dan bisa nyicilnya itu selama 6 tahun Cicilannya itu ada di angka 14,5 jutaan Pajaknya berapa nih PKB? Pajaknya ini Sekitar 17 jutaan lah 17 jutaan Oh ini lebih murah dari yang tadi di Porsche ya? Karena memang Mercedes dan BMW itu kalau di Indonesia lebih murah harganya Oke oke Dibandingin sama Porsche yang mungkin Ya ketentuan pajak lah gimana ya? Ini tahun berapa sih? Ini tahun 2017 Dan kilometernya baru 13 ribu loh Tuh 13 ribu ya? 13 ribu ya? Oke Well anyway buat teman-teman yang mau beli mobil Eropa Ini bagusnya rekomendasi Start dari tahun berapa sih kalau buat tahun sekarang? Kalau menurut lu nih sebagai host otomotif? Tergantung sih ya Mobil itu kan sebenernya Gak ada mobil itu yang jelek Yang ada itu mobil yang gak dirawat Gak dirawat Mobil walaupun Kayak beberapa mobil gue Iya itu dia Mobil mau setua apapun kalau dirawat Dan tentunya kalau punya duit Oke Itu masih bisa jalan-jalan aja Oke jadi lu merekomendasikan gue ya tahun 2015 ke atas lah ya? Ya kalau misalnya yang aman sih 2015 ke atas gitu kan Ya 2010 ke atas lah at least lah Apalagi kalau misalnya mau mobil sport Dan betapa bang kalau untuk Mercedes W205 ini Kita udah pernah bikin ini ya reviewnya Oh lu udah nih? Yang sedan Oh klik kart aja biasanya kalau di YouTube Klik aja nih link di atas Eh well anyway Ini kan Auto High udah jadi langganan lu nih Di price book otomotif mobil kan ya? Dia tuh kayak ada program-program gitu gak sih? After salesnya gimana? Atau ada gratis apa? Garansi apa gitu? Nah kalau untuk promo-promo gratis ya Dia itu gratis coating sama gratis salon Dan dia juga punya opsional untuk garansi mesin Cuma dia kerjasama dengan third party Jadi makanya itu opsional Opsional karena DOSK ini kerjasama juga sama beberapa bengkel resmi pastinya Bener Dan pihak ketiga untuk memberi garansinya itu Oke Yang pastinya kalau misalnya lo beli mobil-mobil kayak gini Ya lo tetep harus di tempat servis yang terpercaya Lo lebih enak tempat servis yang terpercaya ya Iya lah Gak bisa cuma di pinggir jalan dong gak bisa Maaf nih pak Apalagi kan kalau mobil-mobil gini kan biasanya tinggal-tinggalnya di Bintaro Siap, Pondok Indah BSD Pondok Indah PIK gitu kan Oke Mungkin bengkel-bengkel pinggir jalan pun gak ada disana Oke Sip Gimana nih mobil ini gimana? Cocok gak? Atau masih kurang? Oke sih tapi lebih enak kayaknya yang 4 pintu deh Oh lo pengen 4 pintu? Maaf saya banyak mau ya Oh pengen yang lega? Iya Gue tuh pengen yang kayak lega Walaupun sedan tapi Kayak buat family juga oke Oh jadi lo family man banget nih ya? Parah anaknya Family man banget Ada gak sih rekomendasinya? Ada dong lawannya Mercy Apa tuh? Oh musuh pembuyutannya BMW Mau liat gak? Ada BMW apa? BMW Kita liat tuh BMW Ini kayak mobil cocok nih dari tadi pengennya yang gede-gede Yang coupe-coupe gak masuk Ini mobil apa nih? Kayaknya ini BMW seri 7 deh Wah ya bener ini 730 Li Mana tadi tuh orangnya? Missy Foyal Missy Foyal Aduh aduh Ini mobil apa lagi yang mau direkomendasikan buat saya? Ini kayaknya cocok nih Tadi yang sporty gak cocok Sempit Yang ceklas gak cocok SUV, Rubicon, segala macem gak cocok Lo maaf saya emang anaknya banyak mau Banyak mau asal banyak duit sih gak apa-apa Ini berapa nih harganya nih? Ini BMW? BMW 730 Li Li G11 Ini seri 7 tertinggi? Seri 7 itu bukan yang tertingginya dari seri 7 Apa tuh? Ini tuh entry levelnya seri 7 Cuma seri 7 itu udah tertinggi di BMW Oke siap harga berapa nih kalo boleh tau Jim? Ini harganya itu 1,050 1,050 1,050 1,050 Ada kode referal bewak price book Atau Dimas price book otomotif Atau apa gitu Pokoknya tinggal bilang aja keywordnya Kalo ke auto high Tinggal bilang dari price book Itu search pencarian google nya bagus tuh Nah itu dia By the way ini PKB nya berapa nih? PKB nya ini 16 jutaan Ini mobil tahun berapa nih? Tahun 2017 Dan yang penting nih kilometernya nih Baru 11 ribu Oh serius loh Serius Ini mobil disimpen doang apa gimana di garasi? Tipikal orang yang punya mobil kayak gini Oke Biasanya punya mobil lain dong Mbak Sido Oh gitu Gak mungkin dipake buat kesarian Ini dipake untuk kalo misalnya weekend Oke siap Ini boleh gak sih kalo misalkan gue test drive gitu Gue nyobain Kita cek dulu Namanya kita yang mau beli Kan harus detail dulu nih Liat dulu udah nyetel belum sama mobilnya Kita liat interiornya dulu Boleh gak sih? Bener Khususus untuk Bang Bewok Kami sudah mendapatkan kuncinya Wih dia sudah punya kuncinya Hahaha Oke Nah ngomong-ngomong nih Ini pembeliannya Metode transaksinya ini gimana? Bisa cash? Cicil? Atau gimana nih? Sudah jelas dong Kalo cash pasti bisa Nah kalo misalnya kredit Semua showroom prefernya itu sih kayaknya Iya sih bener sih Karena harga kredit sama harga cash itu beda Beda Kalo di auto high semuanya itu beda 25 juta Lebih murah kalo harga kredit Lebih murah kalo harga kredit Dan untuk ini Ini DP nya itu bisa mulai dari 350 jutaan aja 350 jutaan aja Iya Daripada misalnya kalo mau beli baru tuh bisa dapet HRV Bisa dapet seri 7 Maaf pak ini DP 300 juta Saya coba cek ini dulu nih ya Di yang backing saya kayaknya ada aman Emangnya ada 350 ribu sih Udah cair Udah cair Boleh gak sih gue tes drive gitu Ngomong-ngomong koko boleh kali ya Gue penasaran deh Boleh dong Kan udah ada kuncinya Oh iya bener Langsung aja ya brother Oke Bapak Okta Oke Bapak Okta Aduh temen-temenan saya dipanggil Okta nih ya Ini Bapak yakin nih merekomendasikan mobil ini buat saya Oh iya dong jelas Tadi kan pengen yang sporty Oke Yang lega Tadi udah dikasih yang sebelum-sebelumnya Oke Oke Semua Ya udah langsung aja ini yang paling lega Nah ini gue sebagai orang awam nih Iya kan Ini kelebihan nih mobil apa nih Kalau boleh tau Kelebihannya Kekurangannya apa gitu Buat seri Jadi kelebihannya apa kekurangannya Kelebihannya Sudah jelas dong kelebihannya Udah ukurannya Iya 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 Karena seri 7 itu kan seri tertinggi dari sebuah BMW Oke Biasanya kalau mobil baru tuh Tunggu nyetel dulu Emang agak ini ya Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya Ini gue kayak ditarik gitu bro Iya emang Ini apa ya kalau di BMW namanya Apa tuh namanya Iya macam pre-save nya Mercedes lah Oh gitu Iya jadi kalau misalnya Apa namanya Mau tabrakan dia bisa ngancangin sendiri Gak usah Gak usah kita harus gitu dulu Siap Biasanya kan kita harus Gitu dulu kan Oke back to basic Ini kenapa nih Gue sebagai orang awam Jujur kan gue biasa pakenya mobil-mobil Jepang Lo tau kan mobil-mobil gue Mobil Jepang semua kan Nah sekarang gue pengen coba beralih ke mobil Eropa nih Cuman ini for the first time Jujur ini pertama kali gue nyetir mobil Eropa Wadah anda agak ini juga ya Agak ekstrim juga ya Dari mobil Jepang ya kan Langsung ke Eropa Langsung ke seri tujuh Eropa Saya pun sekarang Ngeri sama diri saya sendiri gitu Seri tujuh itu kan Top of the line nya dari sebuah BMW Yoi Simbol kesuksesan bagi babe-babe Siap Nah jadi kalau BMW itu seri tujuh Mercy itu S kelas Nah kalau ini adanya seri tujuh Saya rekomendasikan aja nih Karena ini lebih sporty Karena lu lebih sering bawa sendiri kan Bener Bener Gak punya supir pak saya Nah itu dia Masalahnya adalah Kalau anda bawa mobil ini Anda yang dikira supir Iya bener Tapi gue ngerasa kayak kegantangan gue naik 70% 80% mah Wah pasti dong Ganteng banget nih mobil sumpah Dipakai buat ngeceng Iya 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 Daerah-daerah kemar Pada saat tadi gue duduk Gue merasakan kenyamanan itu sih Jadi begitu seret gitu Gue tuh enak banget duduknya Berasa jadi raja ya Yoi Berarti kalau orang-orang yang beli pakai Biasanya pengebudi Pengebudinya jadi raja Oh iya bener juga Hahaha Karena kan Dia yang di Ya Karena harusnya Kalau yang punya Biasanya duduk di belakang sih Yoi Nah selain yang tadi tuh Apa ya kelebihannya Kelebihannya Ukuran sudah jelas dong Yoi ini gue merasakan kenyamanan sih Masalah ukuran Lega banget Iya kan Dan disini semuanya pengaturan elektrik Iya Dan yang paling jelas BMW nya I Drive nya ini udah I Drive terbaru I Drive 7 Serius lo? Iya Lihat aja tuh instrument cluster nya Ini by the way RAM nya berapa GB Internal storage nya berapa Pake chipset apa nih Dimensity Apa pake Snapdragon Memang agak sulit kalau Spek nya spek-spek HP Hahaha Selain itu apa lagi nih Dem Kelebihannya Buat after sales dan segala macam BMW kan nih Bukan terkenal mobil murah ya Maksud gue Jelas-jelas Pasti kan gue tuh harus lebih Care lagi sama mobil gue Nah ini ada gak kekurangannya Kelemahan yang pertama yang jelas Itu semua ada di mobil Eropa Kenapa tuh Jadi kalau kita nyalain AC pertama ya Open close era itu pasti kebuka Oh gitu Kita tuh kalau misalnya Apa namanya Sering biasa pake mobil-mobil yang Jepang gitu ya Karena kita lupa Begitu ingetnya tuh Kenapa ada bau-bau dari luar Bener Itu baru Baru inget Barulah kita Iniin Nah dan juga Elektrikalnya ini Elektrikalnya tuh sebenernya kita bingung Antara kekurangan atau kelebihan Gimana tuh Karena elektrikal itu kan Part yang ringkih ya Betul Secara Mempermudah pasti mempermudah banget Semua yang elektrik Otomatik itu pasti mempermudah Cuma pasti akan ringkih Kalau memang penggunaannya gak beres kadang-kadang Iya kadang nah Kalau misalnya Kalau kita lihat sekarang kan Mobil-mobil yang udah tua-tua tuh Masih pada bisa jalan Bener Bener Kijang kapsul Nah Karena semuanya masih mekanical By the way BMW seri 3 juga masih oke loh Masih masih E30 E36 Masih pada Apa namanya Masih pada keren-keren lah misalnya Kokoh berjalan tegak ya Nah kalau yang Udah banyak part elektrik ini Kita gak tau nih bak Bisa gak untuk 30 tahun ke depan Itu permasalahannya Nah gimana tuh Ini kan unit tahun 2018 Aha Jadi dia masih ada BSI nya nih Sampai 2023 Mohon maaf nih kuliah BSI aja Bagaimana sih Waduh Kuliah BSI aja Anda kalau misalnya beli mobil ini Mau ngeredit gak bisa karena humor tadi Kayaknya sih Oh gitu ya Hmm kuliah BSI aja gitu ya Jadi BSI itu adalah BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Nah ini gunanya buat apa? Jadi itu ekstensi waranti Oke Dan juga biaya perawatan BMW itu di dealer resmi Selama 5 tahun jadi gratis Oh ganti pelat lah baru udah gratisnya abis Ya Berarti 2018 gue masih dapet 2023 2023 ya abisnya ya Masih dapet Oke 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 Interior dulu nih Karena ini mobil udah eksklusif mahal banget kan Sayang banget kalo interior gak dirawat Bener Mesin Nah setelah itu kayak Kaki-kaki Ban dan segala macem itu gimana Dim? Kalo interior sih gimana pemakaian kita ya Nah karena kan kalo misalnya Interior mobil-mobil yang udah premium gini Kan dia semuanya kulit-kulit semua kan ini Bener-bener Kulit-kulit Walaupun dia solid semua Bener-bener Pokoknya mementingkan kenyamanan Tapi di sisi lain Dia juga punya usia Oke Dan usianya itu gimana cara pake kita Kalo misalnya kita Sering ngerokok di dalam mobil Oh gue parah sih Apalagi ini ada sunroofnya kan Enak banget nih buat ngerokok Nah tapi kalo ngerokok ya hati-hati aja Jangan sampe kena misalnya barannya Itu kan sayang Soalnya interior itu adalah Part yang paling mahal di mobil kalo rusak Bener Bener Mahal banget interior Bener-bener Pokoknya ya dirawat dengan sebaik mungkin gitu Kalo bisa di bengkel detailing lah ngerawatnya Kalo misalnya emang ada kerusakan Atau emang perlu di retrim misalnya Oke 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 Nah kalo misalnya mesin Gini Enaknya mobil Eropa Dia itu ada di Instrument cluster nya Apa itu maksudnya? Besanya entah di instrument cluster Atau di infotainment system nya Jadi kalo misalnya kita udah saatnya ganti oli Atau sudah saatnya service Ada notification Ada notifikasi nya Sianjay Ini mempermudah gua banget sih Jadi mobilnya tau kalo misalnya Emang udah butuh maintenance nih Oke oke Jadi ada notification nya ya Kalo gua kan biasanya paling Lu tau gak sih Gua tuh biasanya kalo ganti oli Ada dapet kart gitu kan Dari bengkel Terganti kilometer berapa Ya bener Itu kan yang kayak Mobil jaman dulu Gitu maksud gua Kalo disini udah ada langsung di Infotainment system nya Nah Nih Nih ya bang ya Namanya ini mobil mewah Selain kenyamanan duduk di jok depan Apalagi di jok belakang ya Oke Speaker juga itu dapet premium Harman Kardon Iya setau gua mobil lebih berapa tuh sama HK ya Iya BMW Harman Kardon Mau dengerin gak musiknya gimana nih Siap siap Bebae copyright pak Enggak ini gak Ini musik ini gak Saya sudah tau Oke Gimana audionya Ngeri Takut kami Tenang tenang Misalnya Pengen beli mobil Yang udah mewah Ya kan Gak mau nyentuh-nyentuh Ya kan Tangan gatel Tinggal gini aja Lu ngapain ngobel-ngobel Wah Oh itu volumenya ke atas Bisa begini Sumpah gue Mohon maaf Saya norabat ini Ini agak susah kok Ngecilinnya Saya dari sini aja boleh Ya dari situ aja Memang ini fitur Yang gak penting tapi bikin mahal Memangnya Agak sulit ngecilinnya Tapi memang model-model AI itu Gak cuma di implementasiin di handphone doang Tau Zaman sekarang tuh mobil-mobilnya juga udah pake AI kan Maksud gue Bener-bener Bahkan kalo BMW-BMW yang terbaru itu udah bisa Halo BMW Iya Yoi Untuk voice comment Dan lu juga pake Apple kan? Pake-pake-pake Tinggal connectin Apple Tuh liat Gua mau wiper nih Gua Gua mau wiper tapi gua Malasin Iya malasin Setelah lagi mohon maaf kita norak Memang sudah Harus bener-bener menyesuaikan diri dulu Sudah harus Itu sih tanda-tanda ini udah harus beli gitu ya Oh gitu Siap Siap Oke jadi gimana ya Mobil ini kita mau duduk di belakang sekarang Boleh 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 Ntar ya Nah ini nih Aha Tempat singgah sananya para pembeli mobil ini ya Singgah sana Nah berarti tadi gua supir ya Karena gua di depan Iya Berarti kalo misalnya Nyokap lu yang disini Nyokap lu bosnya Oh siap Kan memang seperti itu kan Itu ibu negara pak Gak bisa diganggu gue Nah gimana ini kenyamanan di tempat belakang Menurut lu Aduh lu sebelum kenyamanan Tadi kan Ente kan main-main HP masih kan Benar Kalo disini gak perlu main HP untuk apa Kenapa tau emang Infotainment ada dua Kanan kiri individual lu beda Oh siap Iya kan Bisa nonton TV Audio apapun bisa disini Siap siap Dan kalo misalnya Masih pengen Pegang juga Yang di tangan Ya Kita lepas aja dulu ya Kenapa bapak belibet ya Gak saya lepas masker ya Gak susah Kalo misalnya kita pengen yang Ada di tangan Ini aja Ini bisa pake kredivo Nah kalo tadi ente pengen Kredivo Dapetnya ini doang Maaf ini bangkok Saya mundur sendiri Anda pencet Iya kayaknya sih Kepencet 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 Dari situ dong Oke oke Ini tablet Dari tablet ini bisa ngatur apapun Bahkan kalo misalnya AC 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 Bisa ada disini Control center nya ada disini ya Semuanya ada disini Oke Climatenya juga ada disini Semuanya Ngatur jodoh Bisa Gak bisa ya Ngatur negara mungkin bisa Seat ada Seat Jadi kalo misalnya mau ngejahil ini Misalnya mau ngejahil ini Wah bapak ngejahil ya anaknya Saya coba Coba saya kibur Wuh Ini berarti lehernya Lehernya oke Dan Ini Agak rebah Kan dari situ Dari sini juga bisa Oke Dari sini bisa Manual Dari sini juga bisa Dari sini bisa nih Bener ya Well ini nyaman banget sih Kalo buat nyokap gue kayaknya Nyaman banget kan Super nyaman Lu gak ngeliat tadi gue Sempet bisa Bisa gini Tenang aja Ngeri Tuh ngeri Tapi bebayin interior ya Hati-hati Karena kena sepatu Kotor ya kan repot Karena sepatunya juga Mahal sih kalo pake mobil ini Oh bener sih Jadi agak santai aja Bener Agak mulai sombong Wah Ini bisa diatur Lightingnya juga bisa diganti Dari sini Nah ambience light Ini nih Yang kadang tuh suka ngebikin Coba lu tutup deh Sandrovia lu tutup Ini semua lu tutup Gue pengen ambience lightnya Tutup semua nih Siap tutup semua Ada sun visor juga ya kan Oke Semuanya ada nih Jadi kalo misalnya mau aneh-aneh di dalem Oh jangan dong bapak Oh jangan dong Oh aneh-anehnya Maksudnya mau Maksudnya privacy Mau makan di dalem Gak mau diliat orang Iya bisa Nah gitu Misalnya ini ambience lightnya warna apa? Warna merah The jack The jack Wow Gak dapet the jack Ambience lightnya ini warna merah Jadi warna biru Oh biru Oke 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 Ini double blower juga Ini triple zone Jadi yang depannya double zone Di sini zone sendiri Oh siap Dan ini juga lu bisa ngatur dari sini Bisa ngatur dari sini Bisa ngatur dari sini Kalo misalkan lu manger Dan juga dapet di sini Lu dari sini aja bisa nih Nah dari situ bisa Atur-atur Ini kalo misalnya Mau dibawa ke studio price book Di review juga bisa bro Ini kenapa kebalik-balik ini Ini tablet biasa sebenernya Ini tablet Samsung Ini Samsung bray Tuh Ini Samsung, Samsung tablet Oke cuman ini pake third parties gitu dia Jadi Jadi ya ada aplikasi pengennya Iya iya bener-bener Ini kalo misalnya kita buka Oke Kalo misalnya Ada yang mau beli di sini Mobil apapun ya Tinggal bilang aja Dari price book Oh lu kayak misalkan Kalo misalkan gua marzum gadget Ada yang mau beli handphone Bilang aja bewok price book Nah Dikasih diskon Dari Dimas price book Nanti ada diskon spesial lagi Oh gitu Siap Pasti ada potongan ya Pasti ada dong Ntar gampang lah gua ngobrol-ngobrol Cuman masalahnya nih ya Kita kudu Ngobrol dulu nih sama calon bini kita Ini oke gak nih Wah Kita ngobrol dulu sama ruang tua kita Memang buat honeymoon ini enak banget ya Nah parah Dan supirnya Wibi Jangan dong bapaknya Kasian Jangan-jangan Dia mau bayang anaknya Jangan-jangan Oke deh Yaudah Oke sekarang berarti ini udah cocok mobilnya Tinggal nyiapin duitnya ya Oke Tinggal disiapin duit Mungkin sekitar nabung 20 tahun kali ya Wah Pake kredivo tadi Oke brother-brader ini Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampe akhir No skip-skip Dan semoga video ini membantu kalian juga nih Buat temen-temen yang mungkin aja Pengen nyari mobil-mobil Eropa Bener Dengan harga yang kompetitif Cincai banget After sales nya juga oke Kondisi bagus Nah buat lo semua Mungkin yang punya dealer juga Kalian bisa daftarin juga nih Dealer kalian di Mitra Pricebook Supaya nanti bisa kita liput Kayak auto high kayak gini nih Oke Link nya ada di bawah ya Di description ya brother-brader Jangan lupa buat like Comment, share, subscribe Channel youtube Pricebook Otomotif Ada juga Pricebook aja Gadget Gue hostnya Ada juga Pricebook Beauty Bewok pamit Dimas pamit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax